Saya sekarang asisten profesor di ETH Suri, dan saya juga sebagai kepala dari research group namanya Management Information Systems. Umur Anda berapa? 30. Satu lagi ilmuwan Indonesia yang mengagumkan kita dan membuat kita bangga sebagai bangsa, yaitu Dr. Juliana Sutanto. Terima kasih sudah datang dari Swiss ya. Boleh tahu pekerjaan Anda sekarang ini apa sih? Saya sekarang asisten profesor di ETH Suri, dan saya juga sebagai kepala dari research group namanya Management Information Systems. Umur Anda berapa? 30. Jadi Anda ini mengajar apa di sana? Saya mengajar Management Information Systems ke anak-anak master dan anak-anak PhD. Intinya MIS itu adalah interaksi antara bisnis dengan IT. Jadi murid-murid Anda PhD juga? Iya. Nah waktu mereka lihat gurunya kecil, masih anak-anak, gini apa reaksi mereka pertama kali? Jadi saya sering disangka sebagai murid atau sebagai sekretaris sama mereka, tapi ya setelah berinteraksi akhirnya mereka tahu juga. Mereka tahu bahwa Anda ini gurunya gitu ya? Iya. Kalau sekarang usia Anda 30, lalu dokternya umur berapa ya? Saya dokternya umur 28 tahun. Oke, supaya saya nggak tambah pusing, mikirin bagaimana umur 28 sudah jadi dokter, lebih baik kita lihat profil tentang Juliana Sutanto. Ilmuwan muda Indonesia lainnya yang berkiprah di luar negeri, tepatnya dalam bidang sistem manajemen informasi, adalah Juliana Sutanto. Wanita kelahiran 14 Juli 1980 silam ini, menjabat sebagai asisten profesor, sekaligus Head of Research Department of Management Technology and Economics di Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Juliana menyelesaikan studinya di National University of Singapore pada tahun 2008 lalu dengan gelar PhD di bidang sistem informasi. Awalnya, ia sendiri hanya memiliki pengetahuan yang minim tentang komputer, hingga akhirnya ia menerima beasiswa S1 dari School of Computing National University of Singapore. Saat ini, Juliana sedang melakukan riset yang penuh kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Ia mengembangkan proyek K-Village, yang ini mengembangkan potensi desa-desa di Indonesia dengan basis IT atau teknologi informasi, agar migrasi ke kota dapat dihindari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih